Para petani kelapa sawit swadaya terus dilanda kecemasan melihat penurunan harga tandan buah segar TBS sawit yang terjadi setiap hari. Mereka cemas dan khawatir kalau suatu waktu harga TBS sawit bisa anjlok lebih dalam, turun di bawah seribu rupiah per kilo. Akhirnya kekhawatiran itu terjadi juga. Soa Duon Sitorus, 47, petani sawit yang memiliki kebun sawit di Provinsi Riau, kepada Info Sawit, selasa 21 Juni 2022, mengaku mendapatkan informasi anjloknya harga TBS di bawah seribu rupiah per kilo dari pihak pemegang Delivery Order atau Surat Pengantar Buah, DO, SPB. Disebutkan, mulai Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, harga pembelian TBS PT Balam Sawit Sedera, BSS melalui domus turun Rp170 per kilo untuk buah lokal menjadi Rp890 per kilo dan Rp990 per kilo untuk TBS kualitas spesial, kata Soa Duon. Sementara dari Jambi, Gavar, seorang petani sawit swadaya anggota Asosiasi Sawitku Masa Depanku, Samad, menyebutkan harga TBS di PT Selaras Mitra Sarimba, SMS, di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, turun Rp170 per kilo menjadi Rp990 per kilo melalui domandiri sejahtera, D0 mili detik. Sementara untuk TBS sawit lokal, kata Gavar, dihargai Rp940 per kilo melalui pembelian pihak Ram CE Arfi Jaya Abadi. Sementara itu dari informasi lainnya, harga TBS sawit di PT Palma Jaya Sejahtera, Pejes, yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, harga TBS juga turun di bawah Rp1.000 per kilo menjadi Rp920 per kilo melalui DP umum. Sementara itu dari Provinsi Sumatera Selatan, dilaporkan harga pembelian TBS PT Bayung Agro Sawita, Petbas, yang terletak di Desa Senawar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, Rp795 per kilo untuk TBS reguler dan Rp895 per kilo untuk TBS premium melalui DOAA. Masih dari Kecamatan Bayung Lencir, harga pembelian TBS di PT Bastian Olah Sawit, Bosk juga turun menjadi Rp860 per kilo, dan harga pembelian di Ram Gojaya Rp795 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 23 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.